Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sedulur citra green semuanya Apa kabarnya hari ini semoga sehat selalu Ya seperti biasa saya selalu mendoakan kepada sedulur semuanya Semoga hari ini senantiasa dijauhkan dari balak bilahi Didekatkan dengan reski Dijauhkan dari berbagai macam penyakit Dan didekatkan atau dilimpahkan dengan duit ya Kembali hari ini saya akan update neptu untuk hari ini 13 Oktober 2020 Bertepatan sekali dengan hari Selasa Pahing Untuk penghitungan neton atau neptu hari Selasa Pahing Selasa itu jenjemnya itu 3 Dan Pahing itu 9 Jadi jenjem untuk Selasa Pahing adalah 12 Berkaca dari penglihatan saya hari ini Bahwa yang namanya Setiap manusia itu pasti akan Munduh poin pakarti Atau akan memetik hasil Dari apa yang Dia perbuat Atau apa yang dia lakukan Baik dilakukan hari ini Kemarin maupun Yang sudah lalu-lalu Nah Ada istilah Becek ketitik Olo ketoro Jadi kalau kita berbuat baik Ya kita akan menuhai hasil baik Kalau kita berbuat jahat Ataupun selek Ya kita sendiri yang akan Menuhai Buah dari perbuatan kita Jadi Cara istilahnya orang Jawa itu Mengenal dengan istilah Hukum karma Tidak hanya orang Jawa tetapi mungkin Indonesia pada umumnya Bahwa hukum karma itu Pasti berlaku Maka Dari Istilah munduh poin pakarti ini Bisa kita ambil kesimpulan bahwa Sebagai manusia Kita itu Melihat menilai Orang lain boleh Tetapi jangan sampai kita itu Membenci Apalagi sengit Istilahnya orang Jawa itu Ojo gumun Ojo sengit Bahkan kalau orang tua kita dulu itu Ketika melihat sesuatu yang jelek Orang tua kita itu selalu Apa ya namanya Berdoa Kalau saat itu kita mungkin Belum menilai berdoa Istilahnya Dengan bahasa Ojo gumun Aja sengit Doh demodoh Lunga sing adoh Wis di kukup raup Karo sing lakoni Atau sing gelem lakoni Nah ini sebenarnya Mengandung makna Sebenarnya doa Bahwa kita itu Tidak boleh gumun Tidak boleh sengit Dengan perilaku Yang dilakukan oleh orang lain Karena kalau kita mungkin gumun Suatu ketika mungkin Diri kita sendiri Atau keluarga kita sendiri Yang akan Mengalami hal itu Contohnya Kalau tetangga kita Ada yang mohon maaf Hamil sebelum menikah Itu kebanyakan orang kan Gumun Atau sengit Bahkan mungkin ngomong Eh kesana kemari Eh gak taunya Berapa tahun kemudian Anaknya sendiri Anaknya sendiri Juga terjadi hal yang sama Itulah istilahnya Munduh waing pakati Kalau sederhana Semua hari ini Berbuat baik Kita yakin Bahwa Sekecil apapun Amalan yang kita lakukan Pasti Akan dicatat Pasti Akan dicatat Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kita sendiri Yang akan Mempertanggungjawabkannya Oleh karenanya Sekali lagi Mari kita Berperasangka baik Berperasangka baik Berperaduga baik Agar Apa yang akan kita Petik nanti Adalah sesuatu yang baik Adanya undang-undang Cipta kerja Memang bagi sebagian Banyak orang Adalah Sesuatu yang Terkesan Tergesa-gesa Atau bahkan mungkin Belum Sesuai Dengan harapan Dari rakyat Tetapi Kita sebagai rakyat Mestinya adalah Berperasangka baik Mungkin Pemikiran kita Yang belum Sampai ke arah sana Pola pikir kita Yang belum Candak Sehingga Dianggap ini Sesuatu yang Luar biasa Sehingga Di sana Di sini Terjadi Demo Dan sebagainya Jangan-jangan Nanti kalau kita Jadi pemimpin Kita juga Gak akan banyak Di demo Tidak menutup Kemungkinan Hal-hal semacam Itu terjadi Oleh karena Tetap berpikiran Optimis Tetap berpikiran Cernih Senantiasa Berdoa Berihtiar Beribadah Terima kasih Semoga ada manfaatnya Mohon maaf Sekalian kebanggannya Sekali lagi Semoga Dulur semuanya Yang Mitra Citra green Senantiasa Dijauhkan dari Balak bilahi Didekatkan dengan Rizki Dijauhkan dari Berbagai macam Penyakit Dan gangguan demit Dan juga Dilimpahkan dengan Duit Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Setelah Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.